Dentinho levou vantaj, abriu espaço, bateu direto, bateu na sobra pro Lulinha, bateu, goooooooool do Corinthians, Lulinha! Nama Lulinha, alias Luis Marcelo Morais dos Reis, tidak asing lagi bagi pecinta pasifat bola Brazil, terutama pada periode 2007-2008, dia menjadi salah satu bintang talenta moda yang diperbincangkan sekaligus diperhitungkan, sebagai gelendang serang, Lulinha mampu tampil memukau bersama timnas Brazil U17, terutama saat piala dunia U17, Bahkan, dia mampu menjadi pilihan utama sebagai motor serangan negeri Samba, dia juga menyumbangkan satu gol ke gawang timnas New Zealand U17, Kiprah dari Lulinha terbilang mentereng, dia tampil gemelang bersama dengan timnas Brazil, Corinthians, hingga akhirnya berhasil memekat pelatih Madura United, yakni Fabio LeFundes, untuk menggunakan jasanya. COO Madura United, Annesa Zofarina menyampaikan, pihaknya tidak perlu meragukan kualitas dari Lulinha, dia mengawali kakirirnya cukup bagus dan performanya terbilang di atas rata-rata. Figur perempuan yang berusia 27 tahun itu, juga mengamati, Lulinha memiliki kecepatan, lihai dalam mengolah si kulit bundar, insting gulnya tinggi, umpan akurat, skill di atas rata-rata, dan cepat beradaptasi. Kalau mengikuti Kiprah Lulinha, permainannya juga tentu memukau sekali. Kami berharap dan yakin dia bisa memenuhi ekspektasi kami, dan memberikan warna tersendiri bagi permainan Madura United, serta bisa mampu membantu tim mempersembahkan prestasi. Tegas Annesa Zofarina pada hari Senin 9 Mei 2022, sebagaimana dikutip oleh kabarmadura.id Bergabungnya Lulinha menambah pemain Brazil berlabel Timnas di Madura United. Sebelumnya, tim yang berbasis di Pulau Garam ini telah memperpanjang kontrak gelendang Hugo Gomez dos Santos Silva, alias Jaja, yang memiliki peran vital pada musim kemarin. Nisa berharap, kolaborasi antara Hugo Gomez dan Lulinha, serta kombinasi pemain lokal, baik yang moda ataupun yang berpengalaman, bisa melahirkan permainan yang menarik, dan melambungkan prestasi tim. Nantikan saja bagaimana nanti Madura United, terutama warna dari kombinasi Hugo Gomez dan Lulinha, pasti lebih mengerikan. Tegas Annesa Zofarina. Lantas, apa saja harapan dan komentar kalian berkaitan dengan duit maut yang akan dipersembahkan oleh Lulinha, berserta Jaja? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taritan TV. Salam Setong Dara. Selamat menikmati! Terima kasih.